Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan apresiasi atas keberhasilan yang ditorehkan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan jajarannya atas ungkap kasus narkoba yang sungguh signifikan selamat masa pandemi virus COVID-19, Senin, tanggal 11 Mei 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus didampingi wakak Polres Metro Jakarta Barat, AKB Perus di Pramana Surya Negara, dan kasat narkoba kompol Ronaldo Maradona Siregar. Saat press conference melalui live streaming di Instagram Polres garis bawah Jakbar mengatakan selama masa pandemi COVID-19, Polres Metro Jakarta Barat yaitu Polsek Jajaran melakukan pengungkapan narkoba dengan jumlah yang sangat signifikan. Dari hasil yang diungkap oleh Polsek Jajaran ini merupakan ungkap kasus yang terbilang besar di Polsek Jajaran Polda Metro Jaya selama masa pandemi. Dan saya selalu mewakili K. Polda Metro Jaya sangat mengapresiasi. Ungkap Kabid Umas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Dari hasil pengungkapan tersebut, Polres Metro Jakarta Barat dari Unit 1 berhasil mengamankan barang bukti narkoba sebanyak 10 kg di sebuah kos-kos tan di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sedangkan jajaran Polres Metro Jakarta Barat yaitu Polsek Kalideres berhasil mengungkap sindikat narkoba jaringan internasional dan mengamankan dua tersangka dengan inisial NTO, 32 tahun, dan WNR, 34 tahun, dengan barang bukti sebanyak 14,4 kg narkoba jenis sabu di dua tempat berbeda yaitu di Komplek Ruko Gading Kirana dan di Apartemen Moi Kelapa Gading Jakarta Utara. Sedangkan untuk Polsek Kembangan berhasil mengungkap sebanyak 2,4 kg, dari hasil ungkap tersebut seorang pelaku berhasil diamankan yaitu dengan inisial Mai, 35 tahun. Selama pandemi COVID-19 ini Polres Metro Jakarta Barat dan jajaran berhasil mengamankan barang bukti dengan total keseluruhannya sebanyak 26,8 kg narkoba jenis sabu, paparkombes Pol Yusri Yunus. Dari hasil pengungkapan tersebut jika dinominalkan dengan rupiah sebesar 25 miliar rupiah, dan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pelaku dikenakan, Pasal 114 Ayat 2 Sub 112 Ayat 2 Junto Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Ronaldo Maradona Siregar menjelaskan di mana pengungkapan ini merupakan pengungkapan keberhasilan yang dilakukan oleh anggotanya selama masa pandemi ini dengan cara teknik penyelidikan dan dari hasil keuletan dari anggota sehingga menghasilkan pencapaian yang maksimal. Kita akan melakukan tindakan semaksimal mungkin tidak hanya di level Polres saja tapi di level Polsek yaitu sesuai dengan arahan dari pimpinan kami yaitu Kapolres Metro Jakarta Barat untuk membuat Jakarta Barat Zero dari narkoba. Tutupnya. Rakyatmerdekanyus.com Muhammad Effendi Muslim atau Zes melaporkan.